Ratusan rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Jumber Jawa Timur terdampak banjir bandang. Bahkan dinding belasan rumah jebol diterjang banjir. Kebanyakan warga memilih bertahan di rumah untuk membersihkan lumpur. 150 rumah warga di kecamatan Kaliwatas, Panti dan Rambipuji dilaporkan terdampak banjir bandang. Titik yang terparah berada di perumahan Bumi Mangli Permai dan Mangli Residence, Kelurahan Mangli, kecamatan Kaliwatas. Di sini ada 73 rumah yang lantai dan perabotan rumah tangganya tertutup lumpur. Bahkan di blok C, C, A, dan B ada enam rumah yang dinding rumahnya jebol. Salah satunya adalah rumah milik agam, dinding rumahnya jebol hingga menembus dua rumah warga lainnya. Keketorongan untuk membersihkan lokasi banjir aja. Kalau yang lainnya sudah terpunuhi sama-sama KRTN. Sejauh ini kondisi rumah, Mas, di mana ini? Tembak belakang jebol. Tembak belakang jebol, ya. Terus lumpur juga masih mengotori lantai ini ya? Masih motor, ya, di lantai. Sudah sebagian tadi malam sudah dibantu warga. Lumayan bersih ini ya? Tinggal yang akses. Selain merusak rumah warga, banjir bandang juga merusak jalan perumahan. Jalan yang terbuat dari batako dan aspal rusak parah. Bahkan pipa air PDAM yang mengaliri rumah warga terputus. Kalau DRT kami, seperti yang dilihat, semua jalan akses jalan hancur, sehingga tidak bisa dilalui sampai ke rumah saya tadi. Kemudian banyak yang tebus air. Ada beberapa rumah warga yang hancur. Di sini kita lihat juga yang hancur. Di sebelah sana ada tiga rumah. Dan di tengah ada rumahnya Pak Agam yang tembus, hancur dengan rumahnya Pak Bebi. Itu jenisnya robo ya? Jadi arus paling deras itu di sama CCA sama CCB. Kalau yang di sana hanya menggendang saja yang di depan rumah saya, 52A. PDAM kemarin sempat bocor semuanya. Teman diantisipasi sama tim gerdana kemarin sama warga. Ini masih pakai saluran darurat ya ini ya. Warga berharap pemerintah segera membersihkan material lumpur dan pasir yang menutupi jalan perumahan agar aktivitas warga normal kembali. Warga juga berharap akses jalan yang rusak diperbaiki. Imron Fahim, Kompas TV Jumber, Jawa Timur.